Halo guys, jumpa lagi dengan mimin Oyan Gege. Mari kita lanjutkan cerita Dong Hua Dewa Siyoyen yang berjuang di alam tertinggi 414. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alurnya. Bisakah mereka juga memasuki menara? Siyoyen bertanya. Menerobos paksa, jawab si permaisuri. Siyoyen mengerutkan kening, tetapi klon dewa palsu disembunyikan di pagoda Rosinchen. Bahkan jika mereka tahu bahwa kedua taishu meninggal di hutan belantara abadi ini, mereka seharusnya tidak dapat mengetahui yang membunuhnya Siyoyen, tetapi mereka tampaknya memiliki tujuan yang sangat serius. Itu sangat jelas. Bisakah mereka mengunciku dengan cara tertentu? Siyoyen memikirkannya di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Jika itu bisa dikunci, maka ketika klon taishu muncul untuk pertama kalinya, mereka seharusnya bisa menguncinya. Tetapi ketika dua taishu muncul, sepertinya mereka tidak tahu itu Siyoyen, dan mereka tidak benar-benar tahu sampai Siyoyen mengungkapkannya jati dirinya. Oleh karena itu, mereka seharusnya hanya mengetahuinya, dan tahu bahwa kedua pembangkit tenaga listrik taishu ini mati di sini, tetapi Siyoyen yang tidak dapat dikunci. Mereka seharusnya tidak bisa mengunciku, kata Siyoyen segera berbicara. Jika aku jadi mereka, masalah ini akan sudah diselesaikan. Terutama di sini, semua orang adalah kura-kura di dalam kuji, Permesuri berkata dengan lembut. Tubuh Siyoyen bergetar sedikit dalam sekejap. Yuan Er, berarti jika mereka bisa menemukanku, hanya ada satu cara, bunuh mereka semua. Siyoyen mengingat perilaku kedua taishu sebelumnya. Tampaknya mereka datang ke sini untuk membunuh dan kemudian merebut kekuatan keabadian. Membunuh mereka semua tampaknya persis, seperti yang mereka inginkan. Selain itu, sejumlah besar makhluk abadi ini telah jatuh ke hutan belantara abadi, dan sulit bagi siapapun untuk fokus pada taishu, agar tidak memancing kemarahan publik dan menyebabkan dunia nyata Siyoyen untuk berperang melawan mereka. Saat ini, tampaknya mereka sangat mungkin berpikir dengan cara ini, dan lebih cenderung merencanakan dengan cara ini. Apakah kamu berencana untuk pergi atau melanjutkan? Permesuri menatap Siyoyen dan bertanya. Jika Siyoyen ingin pergi saat ini, Permesuri dapat membantu Siyoyen untuk pergi secara langsung. Siyoyen tidak segera menjawab, Permesuri, tetapi matanya sedikit menyipit dengan tatapan serius di matanya. Tidak, mereka terlalu yakin, sepertinya sangat yakin, jadi kurasa ada kemungkinan lain. Siyoyen berkata dengan serius. Mata indah kaisar wanita menatap Siyoyen dengan keraguan. Siyoyen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saat membunuh dua pembangkit tenaga listrik Taishu, penontonnya agak besar. Siyoyen bergumam, menatap Taikin di sampingnya. Yang terakhir merasakan tatapan dari Siyoyen dan wajahnya sedikit berubah. Tentu saja, dia tidak takut pada Siyoyen, tetapi Permesuri di samping Siyoyen. Merasakan tatapan tidak ramah Siyoyen, detak jantung Taikin tiba-tiba bertambah cepat. Dia tertegun. Mungkinkah Siyoyen mengetahui sesuatu dan aku takut dia akan menyalahkanku. Datanglah kemari. Siyoyen berteriak keras. Suara ini seperti guntur dan bahkan mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Segera, saya melihat bahwa tubuh halus Taikin bergetar sedikit dan perlahan-lahan datang ke arah Siyoyen dan aura arogan yang baru saja melampaui semua orang menghilang seketika. Semua orang tercengang. Kekuatan macam apa yang sebenarnya berani diteriakkan orang ini pada pembangkit tenaga listrik di langkah lima? Seseorang di antara merkerumunan sudah mengenali identitas Taikin dan beriakannya itu menyebar dengan cepat. Lebih banyak kekaguman. Tuan, ada apa? Taikin mengepalkan tinju dan tangannya. Siyoyen menata Taikin dengan dingin. Terdiam beberapa saat lalu berbisik. Kamu harus tahu apa ini. Siyoyen berkata dengan dingin. Tubuh halus Taikin sedikit bergetar. Apakah tuanku menyalahkan saya karena tidak mengambil tindakan tepat waktu? Siyoyen menjibir. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Di mana kamu punya saudara perempuan lain? Siyoyen bertanya. Wajah Taikin pucat pasi. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak tahu. Siyoyen menata Taikin. Dan mata indah permesuri juga jatuh pada Taikin. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya bisa mencari jiwamu. Siyoyen membuka mulutnya. Meskipun tubuhnya melonjak dengan seniat membunuh. Diadakan jiwaan gua yang dicari jiwanya oleh Siyoyen masih jelas di penaknya saat ini. Gigi perak Taikin digigit. Dia memiliki darah jiwa di tangan permesuri. Selama pikirannya bergerak, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Tunggu. Yuqing bilang dia akan menemui ku di lantai sembilan. Espresi Taikin berubah. Dan dia buru-buru berkata. Dia tidak berani bertaruh pada Siyoyen. Mengikuti sepanjang jalan bisa melihat bahwa Siyoyen sangat menentukan. Membunuh dan memikirkan kata yang sangat dalam. Sangat mirip dengan penguasa istana seseorang secara tidak sengaja kehilangan nyawanya dalam penaruhan. Sepertinya para raja istanamu juga akan bertemu dengan kami di lantai sembilan kan? Siyoyen menonjolkan kata nada kata kami. Dan wajah Taikin menjadi semakin jelek. Jelas dia tidak bisa menyembunyikannya. Taikin terdiam sejenak lalu mengangguk kecil. Berikan berita dan beritahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Siyoyen berkata dengan dingin. Taikin tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Mata Siyoyen dingin dan tegas. Dia tidak berani bertanya lebih banyak. Dia hanya bisa mengangguk. Dan segera menyebarkan berita sesuai dengan kata-kata Siyoyen. Kalian berdua mundur ke seratus kaki. Siyoyen melambekan tangannya. Senju dan juga Taikin tidak berani mengatakan lebih banyak. Dan segera mundur. Aura permaisuri menghilang. Dan tidak ada orang di sekitar yang bisa mendengar percakapan mereka. Saya khawatir Yuho dan Taishu telah bergabung. Dan kedua orang Taishu yang dibunuh oleh kami. Yuqing telah memberitahu Suho. Seharusnya berencana untuk bergabung dengan Suho. Untuk menentikan kami di lantai sembilan. Siyoyen merenung sejenak sebelum perlahan berkata. Tentu saja. Tapi ini hanya tebakanku. Itu tidak akan diverifikasi sampai mereka berlima memasuki neraka. Permaisuri mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya tenang. Dan dia bahkan memiliki sedikit waktu di matanya. Melihat Siyoyen, dia penuh dengan kasih sayang. Tentu saja selain menyayangi, ada warna lain yang tak terlukiskan. Secara keseluruhan, mata saya penuh warna. Suaminya sangat kuat. Selirnya bahkan tidak memikirkan hal ini. Sungguhnya, sungguh suaminya lebih berhati-hati. Permaisuri penuh pujian. Siyoyen tiba-tiba menampar dahinya ketika mendengar tindakan balasan dengan permaisuri. Tetapi sekarang tampaknya permaisuri tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Apa rencana Yuan Er? Siyoyen masih bertanya. Rencananya tubuh selir sepenuhnya atas kebijakan suami. Anda akan tinggal, maka selir tinggal. Tapi jika suami ingin pergi, maka selir juga pergi. Jika suami ingin membunuh, tubuh selir juga bisa menemani suami untuk membunuh. Siyoyen tersenyum kecut. Pergi dalam situasi ini mungkin bukan kebijakan terbaik. Jika Suho telah mengungkapkan beritanya, maka bahkan jika dia pergi, Taishu pasti tidak akan membiarkan Siyoyen pergi. Dan akan mengejar Siyoyen selangkah lebih dekat. Yang sangat tidak menguntungkan bagi Siyoyen yang masih berada di dunia nyata Suanjin. Jelas, itu harus menjadi rencana Taishu. Tapi sekarang telah menjadi rencana Siyoyen. Hanya ada dua kata dalam rencananya, bunuh mereka semua. Hanya dengan membunuh mereka, semua mungkin dapat menekan masalah ini. Tetapi tidak mungkin untuk menekan suaranya. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Dan tidak ada gunanya menghindarinya. Suho sudah tahu itu. Apakah itu dengan Taishu atau Istana Dewa berburu? Pertempuran ini ada di sesuatu tempat. Karena itu, tidak bisa dihindari lebih baik bertarung saja.